Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bia Duka Kemarin banyak yang request untuk membahas soal penelaran umum Maka di video ini kita akan membahas soal-soal UTBKS NBT penelaran umum bagian yang ke-12 Langsung ke soal yang pertama SMA Merdeka sedang memeriksa akta kelahiran siswa baru yang sedang melakukan pendaftaran ulang Ketentuannya yang pertama, Yunan lahir 2 bulan sebelum Maya Dua, Harry lahir 2 minggu sebelum Afina dan 1 minggu sebelum Maya Tiga, Isma lahir 5 hari sebelum Harry dan 2 minggu setelah Rituan Empat, Yunan lahir sebelum Rituan Bagaimana urutan anak dari yang berulang tahun paling akhir? Nah yang ditanyakan adalah yang ulang tahunnya mulai dari paling akhir Berarti yang lahirnya adalah yang terakhir Berarti kita urutkan dulu yang dari sebelah kiri ini adalah yang lahirnya awal Kemudian yang disebelah kanan ini yang lahirnya paling akhir Kita mulai dulu dari pernyataan yang pertama Dimana Yunan lahir 2 bulan sebelum Maya Berarti Yunan itu lahir duluan daripada Maya Kemudian Harry lahir 2 minggu sebelum Afina dan 1 minggu sebelum Maya Berarti Harry lahir itu kan 2 minggu sebelumnya Afina Berarti Harry posisinya ada di sini Kan 2 minggu sebelumnya Afina ya Berarti Afinanya ada di sini Afina itu letaknya setelah Maya Karena kan tadi hari ini lahirnya 2 minggu sebelumnya Afina dan 1 minggu setelahnya Maya Kemudian pernyataan yang ketiga Isma lahir 5 hari sebelum Harry dan 2 minggu setelah Ridwan Nah ini yang terakhir nih yang lebih pendek Yunan lahir sebelum Ridwan Berarti ini Yunan duluan baru Ridwan Berarti Ridwan posisinya di sini Kemudian tadi yang satunya adalah Isma Isma ini lahirnya sebelum Harry Berarti posisinya ada di sini Berarti urutan yang ulang tahunnya Dari yang paling terakhir Yang terakhir berarti siapa? Yang belakang sendiri adalah si Afina Kemudian Maya Kemudian Harry Isma Ridwan Yang terakhir adalah Yunan Berarti dari opsi A sampai E ini Yang cocok sama urutan ini Nah ini mulainya dari belakang ke depan sini ya Itu adalah yang opsi C Kita lanjut ke soal nomor 2 Dalam suatu kontrakan Terdapat beberapa kamar yang berlabel huruf dengan susunan sebagai berikut Ketentuannya yang pertama 6 kamar berlabel K, L, M, N, O, dan P Terletak di sebuah lantai dalam 2 baris yang menghadap ke utara dan selatan Jadi totalnya ada 2 barisan Yaitu yang satu menghadap utara Satunya menghadap selatan Ketentuan yang kedua L ini menghadap utara dan tidak di sebelah N Kemudian yang ketiga N dan P berseberangan secara diagonal Lalu M di sebelahnya P menghadap selatan Dan yang kelima adalah kamar K berada di sebelah ujung Jika kamar L dan M ditukar Maka kamar yang berada di antara M sama N itu siapa? Oke berarti kita cek dulu Mulai dari ketentuan yang kedua L menghadap utara dan tidak di sebelahnya N Nah ini yang atas ini Kalau sesuai arah mata angin Atas ini adalah sebelah utara Kemudian bawah ini adalah sebelah selatan Nah L ini menghadap utara Kalau L ini menghadap utara Berarti letaknya L itu ada di sebelah selatan Dan L itu tidak di sebelahnya N Berarti selisih 1 Misalkan sini adalah L-nya Berarti N-nya itu ada di sebelah sini Lalu ketentuan yang ketiga N dan P berseberangan secara diagonal Berarti kalau berseberangan secara diagonal N-nya di sini Seberang diagonalnya adalah sebelah sini Berarti di sini adalah P Lalu M di sebelah P menghadap selatan Oke berarti M ini posisinya di sini ya Jadi tepat di sebelahnya P Dan menghadapnya ke arah selatan Jadi kalau dia posisinya itu di sebelah utara Berarti dia kan menghadapnya ke arah selatan Kalau dia berada di sebelah selatan Berarti menghadapnya ke arah utara Lalu kamar K ini berada di sebelah ujung Nah yang tersisa itu kan yang ini Sama ini Sedangkan K itu letaknya di sebelah ujung Berarti ujung itu ya di sini Maka O itu kemungkinan letaknya ada di sini Kemudian jika kamar L dan M ditukar Maka kamar siapa yang berada di antara M sama N Berarti L-nya sama M-nya ditukar Di sini M-nya Lalu L-nya ada di sebelah sini Berarti yang terletak di antara M sama N ini siapa? Ya O ini Jawabannya yang C Gampang ya Kita lanjut ke soal nomor 3 Setelah ketupat ada di gambar Ada gambar diisi oleh bilangan dari 1 hingga 16 Dengan pola tertentu Maka berapakah nilai 2A min 2D ditambah dengan F Nah ini kan masing-masing ini memiliki pola tertentu Kayak ini kan misalkan Tadi yang ditanyakan adalah nilai A sama D sama F Nah A itu kan letaknya di sini Kemudian B-nya ada di sini Kemudian di atas sini ada nilai 4 Berarti ulangnya itu kan ke arah sini ya Berarti arahnya ke sini Maka 1 Kemudian A ini nilainya 2 B-nya 3 Yang atasnya adalah 4 Kemudian untuk yang di kotakan yang bawah ini Polanya pun juga sama Berarti arahnya ke bawah ya Berarti 5 Kemudian C-nya ini nilainya adalah 6 Kemudian 7 Dan D-nya ini sama dengan 8 Kemudian untuk nilai F Juga membentuk pola yang sama 13 14 itu ada di bawahnya Kemudian ada huruf F F itu berarti setelah 14 sama dengan 15 Lalu di atasnya sama dengan 16 Maka berapakah nilai 2A min 2D ditambah F 2A itu artinya 2 dikalikan A Berarti 2 dikali 2 Kemudian D-nya adalah 8 Berarti dikurangi 2 kali 8 Ditambah dengan F-nya sama dengan 15 2 kali 2 sama dengan 4 Dikurangi 2 kali 8 Sama dengan min 16 Ditambah 15 Berarti 4 kurangi 16 Sama dengan negatif 12 Ditambah dengan 15 Berarti hasilnya adalah positif 3 Yang A Nah untuk pola-pola yang seperti ini Memang sebenarnya terlihat simpel Tetapi kadang Anak-anak itu sering terkecoh Untuk mengerjakan soal-soal semacam ini Jadi mereka sudah merasa pusing dulu Untuk menentukan kira-kira polanya itu Kayak gimana Padahal kuncinya itu ada di pola itu Jadi kalau sudah ketemu polanya Maka untuk mengerjakan soal semacam ini Sangat gampang Oke kita lanjut ke soal yang terakhir Dalam sebuah seleksi Peserta wajib mengikuti ujian teori dan praktik Grafik berikut menunjukkan data Persentase kelulusan pada kedua ujian tersebut Serta jumlah total peserta Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Berdasarkan data dalam grafik tersebut Pada tahun berapa jumlah peserta Yang lulus praktik paling besar Nah yang lulus praktik itu Yang praktik itu adalah yang ini ya Yang warnanya itu agak biru-biru keungguan Nah kalau disini berarti yang letaknya di bawah nih Yang 65 Nah ini kan dalam persen ya Berarti 65% pada tahun 2015 Dimana pesertanya sebanyak 320 Kemudian di tahun 2016 Ini yang lolos ada 74% Dengan siswa sebanyak 350 Lalu tahun 2017 Yang lolos 80 Dengan banyaknya siswa 280 Tahun 2018 Yang lolos 60 Dengan siswanya sebanyak 275 Tahun 2019 Yang lolos 68% Dari 300 siswa Maka yang paling banyak Kelulusan untuk ujian praktik ini Di tahun berapa Jangan lulusan untuk ujian parameters